Penuh ya, makanya aku jadinya baca di sini deh. Iya, tapi baca di sini juga enak. Lingkungan kita asli gini. Iya. Terus, aku juga tadi abis dari kantin. Ternyata kantin kita tuh bersih banget loh. Emang, makanannya sehat, bergizi. Kantinnya juga enak buat kita makan-makan pas istirahat. Terus kalau mau makan di sini juga enak. Ada wastafel, bisa cuci tangan. Iya. Mana ada sabunnya juga lagi, jadi gampang. Emang fasilitasnya saya main 2 tanggerang suatan tuh lengkap banget ya. Belum lagi toiletnya. Iya, toiletnya bersih. Fasilitasnya juga lengkap. UKS kita juga bagus banget loh. Aku juga suka banget deh belajar di kelas-kelas SMA 2 tanggerang selatan. Iya, aku juga. Tapi selain di kelas, aku juga suka belajar di mejo. Karena lingkungan yang asli, proses pembelajarannya jadi lebih menyenangkan. Di tahun 2011, SMA negeri 2 kota tanggerang selatan, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah sehat. Satu tahun kemudian, di tahun 2012, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiata nasional. Dan sekolah adiwiata nasional mandiri berhasil diraih pada tahun 2014. Sekolah sehat dan berwawasan lingkungan telah menjadi sebuah praktik baik di SMA negeri 2 kota tanggerang selatan. Kami berupaya dengan maksimal meningkatkan perilaku hidup sehat yang ada di SMA 2 kota tanggerang selatan. Bukan hanya ketika menghadapi lomba, tetapi ketika kebiasaan menjadi habit yang ada di seluruh warga sekolah ini, yang kemudian di belakang hari dan kemudian hari akan menjadi suatu kebiasaan yang terus-menerus dilaksanakan. Tentunya itu adalah proses yang memang harus kami laksanakan, dilalui, kemudian selanjutnya menjadi hal yang biasa untuk dilakukan oleh semua warga sekolah. Melalui UKS dan pembiasaan perilaku hidup sehat, SMA negeri 2 kota tanggerang selatan terus menjaga dan meningkatkan sekolah sehat melalui program dan sarana-prasarana. Tiga program unit kesehatan sekolah menjadi program inti dalam pelaksanaan sekolah sehat yang terus dilaksanakan di SMA negeri 2 kota tanggerang selatan. Untuk meningkatkan keterampilan siswa di bidang pendidikan kesehatan, SMA negeri 2 kota tanggerang selatan mengadakan ratian rutin yang di mana diadakan setiap hari Kamis dan diikuti oleh anggota KKR. Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari materi dan juga praktik pertolongan pertama, perkembangan remaja sebahaya, pola hidup bersih dan sehat, dan juga mengenai generasi berencana. Dari Dr. Naufal, ya, dan pelatihan terkait dengan aktivitas outdoor kalian yang dimungkinkan terjadi kecelakaan. Kegiatan hari ini akan segera kita mulai. Dalam bidang pelayanan kesehatan, SMA negeri 2 kota tanggerang selatan mengadakan piket harian dan juga piket upacara untuk memberikan pertolongan kepada warga sekolah ataupun korban yang mengalami sakit atau cedera secara cepat dan tepat. Selanjutnya adalah program kerja Frigita. Dalam kegiatan ini, UKS bekerja sama dengan Puskesma Setu untuk mengadakan beberapa kegiatan sekolah. Salah satunya adalah gempita. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian akan bahaya dari anemia. Karena berdasarkan hasil screening, sebesar 39 siswi SMA negeri 2 kota tanggerang selatan mengalami anemia. Salam Genre. Jadi, PUP itu apa sih? PUP adalah pendewasaan usia perkawinan. Ini merupakan program BKKBN yang mengetahui usia dominan pernikahan. Minimal seorang perempuan itu 21 tahun, dan minimal seorang laki-laki itu 25 tahun. Mengapa demikian? Karena usia tersebut bisa dibilang mereka cukup dalam mental, fisik, pendidikan, dan juga ekonomi. Tujuannya ialah ingin memberi tahu kepada seluruh remaja di Indonesia dalam persiapan pernikahan dan juga berkeluarga. Pembinaan lingkungan sekolah sehat. Tim sekolah sehat dan warga sekolah SMA negeri 2 kota tanggerang selatan selalu memonitoring lingkungan sekolah untuk memastikan tidak adanya gedangan air yang menjadi sarang nyamuk. Awasan kantin Kantin kami memiliki variasi makanan yang beragam dan yang pastinya sehat dan alal ya guys dan juga kantin kami menyediakan pembayaran non-tunai. Makanan-makanan di sini juga aman untuk dikonsumsi loh guys. Karena bebas dari zat yang berbahaya. Secara berkala, Puskesma setempat melakukan uji lab terhadap bahan-bahan makanan yang digunakan di kantin ini. Memastikan pohon-pohon perindang tidak membahayakan siswa. Dan menjaga apotek hidup agar tumbuh dengan baik. Tanaman obat sekolah adalah program edukatif yang merupakan pemanfaatan lahan di sekolah untuk membudidayakan tanaman menjadi obat herba. Terdapat beberapa jenis tanaman obat yang kami miliki. Contohnya kunyit, jahe, sirih, sereh, wijaya kusuma, dan masih banyak lagi. Program kami dimulai dari perawatan rutin, penghijauan, pembuatan katalog untuk menjadi sumber belajar, dan selanjutnya tanaman-tanaman tersebut akan kami manfaatkan untuk membuat obat herba. Pembuatan Ekoenzim ini merupakan upaya yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan untuk mengolah sampah organik yang dihasilkan di sekolah, sehingga menjadi lebih bermanfaat. Hasil pembuatan Ekoenzim ini dapat dipanen setelah 3 bulan proses pembuatan. Hasil Ekoenzim ini dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari, seperti hand sanitizer, cairan pembersih luka, sabun, pembuk tanaman, dan pembersih lantai alami. Tahu nggak sih kenapa di sekolah kita ini bersih banget dari sampah-sampah organik, dan juga menjadi sekolah sehat? Karena di sekolah kita ini sekarang sudah menyediakan alat-alat untuk pembuatan kompos nih teman-teman. Mulai dari alat penghancur kompos organiknya, bahan-bahan organik, drum untuk menyimpan komposnya, dan juga obat untuk proses pembuatan komposnya. SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan memiliki budaya sekolah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat untuk memujudkan misi sekolah dalam menciptakan generasi yang sehat, jasmani dan rohoni, serta bermartabat. Sebagai sekolah yang memiliki budaya PHBS, kami, OSIS MPKS SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, memiliki program kerja berbudaya lingkungan untuk bersinergi dalam mewujudkan misi sekolah, diantaranya adalah Jumat Bersih, Senam Bersama, Munzer Goes to Zero Waste, dan Munzer Green School. Program ini merupakan wadah bagi para siswa-siswi untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan peduli terhadap lingkungan. Ikatan Remaja Masjid Ikatan Remaja Masjid atau biasa disingkat dengan IRMAS SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan merupakan wadah bagi pengembangan bakat dan minat melalui jalur ekstra kulikuler bagi para siswa dan siswi di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Kami, IRMAS, memiliki banyak kegiatan, diantaranya ada klinik Al-Quran, muhadoroh, keputrian, dan perayaan hari-hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi, Ramadan, dan juga Hari Raya Idul Adha. Perpustakaan SMA 2 Kota Tangerang Selatan memiliki 15.392 eksemplar, koleksi buku cetak, dan 121 eksemplar buku digital yang terdiri atas beberapa kategori seperti buku filosofat, buku fiksi, buku ilmu sosial, karya umum, ilmu murni, bidang bahasa, kesenian sejarah, dan buku-buku kesehatan yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran siswa. Selain itu, juga perpustakaan SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan memiliki area baca yang cukup luas dan kormoran yang dapat menunjang seluruh kegiatan akademik siswa. Dalam rangka menunjang sekolah sehat, tentu ada beberapa hal yang harus kita kolaborasikan, antara lain, dengan kesiswaan. kami menghadapkan kolaborasi dalam hal pembimbingan putri-putri, keputrian, dengan mengundang narasumber dari Departemen Agama tentang bagaimana dampaknya, misalkan kemarin itu pernikahan dini, sehingga anak-anak bisa melalui teman-teman. Kemudian juga dari ginas perhubungan, misalkan, bagaimana berperilaku berlalu lintas yang baik dan sehat. Dan tentu dengan beberapa event antara lain, materi-materi secara klasikal, antar-klasikal atau kelas besar, kami juga memberikan materi-materi yang terkait dengan sekolah sehat. Saya Benyamin Dafni, Wali Kota Tangerang Selatan, mengucapkan selamat kepada SMA 2 Kota Tangerang Selatan yang telah meraih juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Tangerang Selatan. Tentunya dibawa ke pemimpinan Bapak Abu Yazid. Tentunya ini modal yang cukup untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Banten. Selanjutnya, tentu saya mendukung penuh keikut sertaan SMA 2 Kota Tangerang Selatan dalam ajang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Banten tahun 2023. Saya berharap SMA 2 Kota Tangerang Selatan akan memberikan hasil yang terbaik dan tentunya menjadi juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Banten 2023 untuk mewakili Provinsi Banten di tingkat nasional. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses untuk SMA 2 Kota Tangerang Selatan. SMA 2 Kota Tangerang Selatan, the spirit change to be excellent. Terima kasih. Saya, Heri Irawan, SKM-MKM, Kepala UPTD Puskesma Setu, mengucapkan selamat kepada SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan yang telah menjadi juara satu Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Tangerang Selatan. Dan saya mendukung SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Siswa, siswi bukan hanya cerdas dan pintar, tentu harus sehat jasmani dan rohani. Selamat dan tetap semangat. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Tentu di dalam sekolah yang sehat, Insya Allah, di dalamnya anak-anak kita juga akan sehat dan cerdas. Kami, Komite SMA 2 Tangerang Selatan, bersama seluruh tim, senantiasa mendukung program sekolah sehat. Mudah-mudahan ke depan, di dalam Lomba Sekolah Sehat, SMA 2 Tangerang Selatan, terus menjadi pemenang terbaik, utamanya di dalam seleksi sekolah sehat tingkat provinsi sampai sekolah sehat tingkat nasional. Sekiranya itu, harapan kami, terus jadikan sekolah kita menjadi sekolah sehat. Saya sangat bangga sekali sekolah kami, SMA 2 Tangerang Selatan, bisa meraih sekolah sehat tingkat kota. Kota Tangerang Selatan akan menuju ke tingkat provinsi dan nasional. Semoga pencapaian ini akan terus membawa kebaikan buat anak-anak kita semua. Sekolahnya sangat asri, sekarang akan ada zero plastik juga, pokoknya sangat nyaman untuk tempat pembelajaran anak-anak kami. Terima kasih. SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, menyadari bahwa menjadikan sekolah sehat sangat penting bagi kehidupan warga sekolah dan masyarakat sekitar. SMA 2 Kota Tangerang Selatan